Bik Ketabrak Hai selamat datang di Click Refresh Jadi aku tuh dari dulu pengen banget ke negara Macau Dan di video sebelumnya kita sudah buat trip pada saat disana Tapi sebelum tiba di Macau kita nih harus tinggal dulu di Hongkong Karena itu kita mau ajak kalian juga keliling-keliling refreshing di negara Hongkong Tapi pas sampai bandara Hongkong kita nyasar Jadi di video sebelumnya kita juga sudah buat panduan pada saat kita tiba di bandara Selanjutnya untuk arah hotel kita naik bis Dan untuk pembayarannya kita pakai octopus card Kalau misalnya kalian lagi di Hongkong wajib banget punya kartu ini Karena sangat bermanfaat pada saat kalian traveling Sekarang kita mau menuju hotel di daerah Sim Sasui Dimana daerah itu strategis untuk area wisata Kita naik bis kesana karena bisnya tuh nyaman banget Bersih juga Terus ada AC dan ada wifi nya loh Sepanjang perjalanan kita disuguhi oleh pemandangan yang keren Lihat ada lautan, bukit-bukit dan gedung-gedung Wah keren banget sih Akhirnya setelah sepanjang perjalanan kita tiba di Sim Sasui Malam harinya pastinya kita mau jalan-jalan yang gak jauh dari hotel Kita ke Victoria Harbour Jadi hanya sekitar jalan kaki 5 menit aja Kita udah lihat ikon wisata dari Hongkong Kalian wajib banget kesini karena tempatnya free Dan tempatnya tuh enak banget Vibesnya bagus banget Kita juga mau nonton Simfony of Light Esok harinya kita lanjut jalan-jalan Mau ke tujuan utama kita Yaitu Lantau Island Nah sebelum kesana Kita mau hampir dulu nih ke Disneyland Naik kereta yang cute banget kayak gini Aku begitu excited pas sampai disini Karena dulu aku suka sama Mickey Mouse Dan kita foto-foto dulu ya pas sampai di kereta ini Ya mungkin agak norat tapi emang lucu banget Jadi rencananya setelah kita tiba di Disneyland Kita hanya mau foto-foto aja di depan area Disneyland Kita tuh sebelumnya mikir antara Lantau Island atau Disneyland Karena waktu kita terbatas Kita juga milihnya hanya Lantau Island Kenapa? Karena di Lantau Island itu kita bisa lihat kebudayaan di Hongkong Untuk Disneyland nanti semoga kita bisa yang ke Jepang aja deh Untuk menuju ke Lantau Island Jadi kita akan menyeberangi lautan Naik kereta gantung atau cable car Tiketnya udah kita beli di Traveloka di Indonesia Itu sudah termasuk makan yang akan kita tukarkan vouchernya di Lantau Island Akhirnya kita tiba di Cable Car Ngomping Terus kita tukar voucher yang sudah kita beli di Traveloka Dan kita cus ngantri Eh antrian kita kok bablas ya Ternyata kita gak ngantri Karena cable car yang kita beli itu di bawahnya kaca Itu udah ekspres nih Jadi gak ikut ngantri Asyik Cus kita mau naik cable car Pada saat aku beli tiket di Traveloka di Indonesia Aku tuh excited banget pilih cable car Yang bawahnya itu memang kaca Supaya keren kan Kita bisa lihat memandangkan ke bawah lautan Terus merasakan sensasi gimana gitu Ternyata pas di dalam Memang sensasinya bikin aku keringet dingin Ini tuh bukan warna ekstrim Tapi kok aku deg-degan ya Jadi aku udah overthinking Mending kita foto-foto aja Terus lihat pemandangan yang keren banget Kayak gini Jadi ini aku sepanjang perjalanan naik cable car ini Gak berani berdiri Padahal yang lain tuh pada berdiri Santai Lihat tuh ya Aku tuh gak berani Takut tiba-tiba ini kaca tuh gak sanggup Menahan bebanku yang berat ini Aduh overthinking deh Nah kita mau lihat tuh disana Ada patung Buddha yang gede Kita mau menuju ke Lanto Island Setelah perjalanan 30 menit Akhirnya kita tiba di Lanto Island Jadi kita tuh penasaran di Lanto Island ini Ada apa aja sih Kita lihat tuh ada patung Buddha besar Yang akan kita tuju ke sana Tapi untuk menuju ke sana ada apa aja Yuk ikut aku pokoknya Kita menemukan ini bola-bola besar Di sebelah kanan Ini unik banget Biasanya kecil-kecil Tapi ini besar-besar Dan akhirnya aku tukar Dan dapat mainan Setelah kita main Dan foto-foto Cacing-cacing di perut Sudah melihat konser Akhirnya kita makan Kita tukar 2 voucher Yang sudah kita beli Dengan 2 makanan Yang porsinya jumbo-jumbo Dan ini enak banget Untuk menuju ke patung Buddha Kita akan melewati Beberapa toko souvenir Di kiri kanan Dengan souvenir yang lucu-lucu banget Yuk kita lihat Ada apa aja ya Ini adalah peta dari Lantau Island Jadi Lantau Island ini adalah Tempat wisata yang luas Kita akan menuju Tempel-tempelnya Sebelum kita ke patung Buddha Tapi di jalanan Kita ketemu dengan Sapi liar yang berkeliaran Terus lihat Mereka tuh ada tanduk Nah 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 Tiba-tiba Melihat ke kita Kita udah takut Tiba-tiba diserubuk Di dirimu Di kabur aja deh Disini ada beberapa tempel Untuk tempat berdoa Dan ada bangunan-bangunan Peninggalan yang bersejarah Nih lihat Kita kayak lagi ada di kerajaan Yes Keren banget Akhirnya kita tiba di patung Buddha Namanya Tian Buddha Untuk sampai di atas Kita harus menaiki beberapa tangga Yang cukup melelahkan sekali Dan ini dia View dari atasnya Turun juga Dengan berapa seribu tangga Juga Tapi lumayan Tapi lumayan olahraga Biar yang baju kuning Bisa langsing dikit Lumayan lah Turun 0,5 oms Selamat bertemu juga Juni Nggak lupa oleh-olehnya tulang Nggak lupa oleh-olehnya tulang Ntar di bawah Burung gagal Dari Apa namanya ini dia? Lantau Ini orang tua turun Ini orang tua turun Lebih cepat capek setelah kita keliling di Lantau Island akhirnya kita balik lagi dengan cable car tapi dengan pandangan yang keren kita bisa melihat sunset dari atas pada saat kita pulang dari Lantau Island kita melihat di tembok ini ada poster-poster ini adalah peristiwa yang terjadi pada saat warga Hong Kong ini demo terhadap pemerintahnya jadi setiap hari ini tercantum peristiwa apa saja yang terjadi memang pada saat kita datang ini liburan, ini lagi ada demo besar-besaran di Hong Kong tapi bersyukur banget selama kita liburan dan keliling-keliling di Hong Kong itu aman karena kita selalu update itu demonya lagi dimana jadi kita selalu menghindari lokasi yang terjadi hari terakhir kita di Hong Kong jadi kita mau ke area yang dekat-dekat aja ini ada taman dekat hotel tinggal jalan kaki dan akses masuk ke sini gratis disini banyak patung anime lucu-lucu lihat suami saya ikutin gayanya ya ampun terus disini ada patung babi lucu banget nah disini juga ada danau yang isinya itu ada bango-bango yang pink so cute nah lihat ya jadi mereka lah setelah keliling-keliling setelah itu kita makan di restoran Kölun ini enak banget porsinya besar setelah makan kita mau mampir ke pasar tradisionalnya lihat jahenya montok ini semangkanya tuh imut dan disini buahnya seger-seger banget dan aku ketemu sesuatu yang bikin takjub ini di rumah makan nah setelah kita keliling-keliling di area Hong Kong kita sudah ke pasar tradisionalnya sudah ke taman selanjutnya kita mau cari oleh-oleh kita ke night marketnya juga kita mau beli baju untuk snack oleh-oleh disarankan beli di Best Mart 360 disini harganya terjangkau aku sampai kalap sampai beli banyak banget untuk oleh-oleh dan keesokan harinya kita pulang bye-bye Hong Kong pokoknya liburan di Hong Kong tuh menyenangkan aman dan nyaman sampai ketemu di liburan kita selanjutnya thank you